Asmara berdarah, jilid 53. Pasukan yang menyerbu itu dipimpin oleh Gui Siang Hwa, lalu nampak orang-orang yang pakaiannya dan perawakannya aneh, namun mereka ini memiliki gerakan yang amat lihai. Mereka ini adalah orang-orang Capsa Kui dan para datuk sesat lain. Kiranya Raja Iblis telah mengetahui adanya pertemuan para pendekar itu sebagai hasil penyelidikan Siang Hwa dan pembantunya. Gadis murid Raja Iblis yang amat cerdik ini memang amat lincah dan pandai menyebar orang-orangnya. Mendengar adanya pertemuan para pendekar di daerah utara, Raja Iblis lalu mengirim pasukan dari San Ha'ai Kuan berjumlah seribu orang lebih yang dibantu dan dipimpin oleh Siang Hwa bersama para datuk Capsa Kui. Raja Iblis menghendaki agar semua pendekar yang berada di benteng tua Jeng Hwa apang itu ditumpas habis. Di sebelah Siang Hwa anampak seorang pemuda tampan yang gerakannya juga sangat gagah. Pemuda ini adalah Simtian Bu. Seperti kita ketahui, Simtian Bu adalah murid mendiang siang ke Anlojin atau si Iblis buta. Bagaimanakah murid itu malah membantu pasukan Raja Iblis, padahal gurunya tewas di tangan Ratu Iblis? Agaknya Simtian Bu tidak menaruh dendam atas kematian gurunya. Dua hari yang lalu, pada suatu pagi, dia yang melakukan perjalanan seorang diri tiba di lereng sebuah bukit yang amat sunyi, di sebuah padang rumput. Tiba-tiba Tian Bu berpapasan dengan siang Hwa yang menunggang kuda. Biarpun dia sedang berjalan kaki dan penunggang kuda itu membalapkan kuda dengan cepat sekali, namun Tian Bu yang bacuk keranjang itu dapat melihat bahwa penunggang kuda itu adalah seorang wanita muda yang cantik sekali. Sebaliknya, biarpun dia tengah sibuk dengan segala macam urusan pemberontakan yang dibantunya, namun melihat seorang pemuda gagah dan ganteng berada seorang diri di tempat sunyi itu, siang Hwa segera merasa tertarik sekali. Ia menghentikan kudanya dan memutar kudanya, menjalankan kuda itu menghampiri Tian Bu. Pemuda ini pun sudah merasa amat tertarik dan gembira sekali, maka setelah siang Hwa menghentikan kudanya di hadapannya, dia memandang sambil tersenyum. Mereka saling pandang, saling memperhatikan, lantas keduanya tersenyum, terpesona oleh keanggunan masing-masing. Selamat pagi, Nona Tian Bu yang memang jagoan dalam menghadapi dan mengambil hati wanita itu berkata dan memberi hormat dengan sikap sopan, wajahnya berserip penuh keramahan. Sungguh mengejutkan sekali di tempat seperti ini bertemu dengan seorang wanita cantik jelita seperti Nona. Sebuah kejutan yang sangat mengembirakan hati. Dari mana hendak kemanakah Nona yang sendirian saja di tempat liar ini? Siang Hwa tersenyum, senyum manis yang penuh daya pikat. Dia senang sekali melihat sikap pemuda tampan itu. Pertanyaan yang sama benar dengan yang berada di dalam hatiku. Siapakah hengkau yang berada seorang diri di tempat sunyi ini? Tian Bu tertawa gembira. Seorang wanita yang selain cantik serta menggairahkan, juga tidak pemalu. Dan melihat pedang yang tergantung di punggung itu, dia dapat menduga bahwa wanita ini bukan orang lemah, apalagi kenyataan bahwa seorang diri wanita ini berani berkeliaran di tempat liar penuh bahaya itu. Nona, namaku Sim Tian Bu. Senang sekali berkenalan denganmu. Siapakah namamu, Nona dan bagaimana seorang gadis cantik jelita seperti Nona dapat berada di tempat liar seperti ini? Siang Hwa A tersenyum. Pemuda ini sungguh menarik hatinya. Engkau sungguh tabah, berani berada seorang diri di tempat ini. Tidak takutkah kau bertemu dengan suku-suku liar? Ataukah hengkau termasuk seorang pendekar yang akan menghadiri pertemuan para pendekar di bekas benteng Jeng Hwa A Pang? Haha, seorang gadis muda cantik seperti Nona tidak takut bersendirian di sini, apalagi seorang laki-laki seperti aku. Akan tetapi aku dapat memelah diri dengan baik, kaki tanganku berikut pedangku akan mampu menghalau semua bahaya yang mengancam diriku. Aku pun tidak takut akan bahaya, Nona, dan selama ini kaki dan tanganku pun mampu melindungi diriku dari ancaman bahaya. Eh, haha, Nona belum memperkenalkan diri. Siapakah nama Nona yang cantik dan gagah? Siang Hwa A semakin tertarik dan dia pun meloncat turun dari atas kudanya, membiarkan kudanya makan rumput yang hijau subur dengan membuka kendali kudanya. Airh, benarkah engkau ahli membela diri? Tentu ilmu silatmu tinggi sekali. Nah, mari kita bermain silat sebentar, kalau ternyata engkau mampu menandingi aku, barulah aku akan memperkenalkan namaku. Tapi kalau engkau ternyata hanya seorang pemuda biasa saja, tidak perlu aku memperkenalkan nama. Melihat pemuda yang tampan, nampak gagah dan bersikap menarik serta pandai merayu itu, timbul gairah dan kegembiraan di dalam hati Siang Hwa A. Dia sudah terlalu lama sibuk mengurus hal-hal yang serius, karena itu dia membutuhkan hiburan sebagai selingan dan pemuda ini, baik dari wajahnya, bentuk tubuhnya maupun sikapnya menjanjikan hiburan manis yang menyenangkan. Sebaliknya, Tian Bu adalah seorang macuk keranjang yang selalu tertarik apabila melihat wanita cantik, maka sikap Siang Hwa A. sungguh mengembirakan hatinya. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bermain cinta dengan seorang wanita cantik, dan bermain silat dengan wanita cantik pun tidak kalah mengembirakannya. Karena itu dia pun cepat meloncat ke belakang mencari tempat yang lebih enak agak menjauhi kuda. Mari Nona, mari kita main-main sebentar. Akan tetapi, aku tidak biasa bertanding tanpa taruhan. Oleh karena itu, mari kita bertaruh dalam pertandingan silat ini, ajaknya sambil bertolak pinggang dengan sikap gagah. Siang Hwa A. tersenyum gembira lantas menggulung lengan bajunya. Nampaklah sepasang lengan yang berkulit putih bersih dan berbentuk bulat indah. Dia pun bertolak pinggang dengan sikap menantang, akan tetapi wajahnya berseri gembira. Baik, apa taruhannya? Kalau aku sampai kalah olahmu, maka aku akan menurut segala permintaanmu, jawab Tian Bu. Akur. Apapun yang ku perintahkan harus kau taati. Dan kalau aku kalah? Tentu sama juga, semua permintaanku harus kau penuhi. Keduanya saling pandang sambil tersenyum karena mereka sudah sama-sama tahu apa maksud yang tersembunyi di balik taruhan itu. Nah, mari kita mulai. Lihat serangan ku siang Hwa A. membentak dan dia pun menyerang dengan cepat, mengayun tangannya menyambar ke arah dada Tian Bu. Pemuda itu melihat datangnya serangan yang sangat cepat dan didahului angin pukulan kuat, diam-diam terkejut karena dia tidak menyangka bahwa wanita itu ternyata demikian cepat dan kuatnya. Dia pun menggerakkan tangannya menangkis. Duk keduanya terpental akan tetapi simtian bu sampai terhuyung. Ayah kini dia benar-benar kaget dan siang Hwa A. tertawa mengejek lalu menyerang lagi. Karena maklum bahwa gadis itu ternyata jauh lebih lihai daripada yang dikiranya, dia pun segera menggerakkan tubuhnya mengelap dan balas menyerang. Terjadilah pertandingan yang seru dan ramai. Keduanya memang sudah saling tertarik maka tentu saja tidak suka saling melukai, namun bagaimanapun juga, keduanya sama-sama ingin keluar sebagai pemenang karena tentu akan lebih senang memerintah daripada mentaati perintah. Setelah perkelahian berlangsung selama 50 jurus, diam-diam siang Hwa A. merasa gembira sekali. Pemuda ini bukan hanya ganteng, akan tetapi juga cukup lihai sehingga cukup berharga untuk dijadikan kekasih merangkap pembantunya. Sebaliknya, Tian Bu mulai merasa khawatir ketika memperoleh kenyataan pahit bahwa dia tidak mampu mengatasi lawannya. Dia khawatir bahwa kalau sampai dia kalah, wanita ini mengajukan permintaan bukan seperti yang diharapkannya, namun yang malah akan memberatkan dirinya. Kalau tidak menang, tentu dia tidak hanya akan meminta supaya wanita itu mengakui namanya, akan tetapi juga akan meminta agar wanita itu suka melayaninya dan menjadi kekasihnya untuk beberapa hari lamanya. Maka dia pun mengeluarkan seluruh tenaganya dan mengerahkan semua kepandainya. Bagaimanapun juga, harus diakuinya bahwa dia kalah setingkat. Dia mulai terdesak dan tiba-tiba saja, dalam keadaan terdesak dan menghadapi serangan bertubi-tubi itu lututnya disentuh ujung sepatu Xiang Hawea. Tian Bu merasa betapa kaki kanannya kesemutan dan seperti lumpuh, maka pada saat tangan Xiang Hawea mendorong dadanya, dia pun terjengkang dan terjatuh ke atas tanah yang bertilamkan rumput tebal. Sebelum dia dapat melompat bangun, Xiang Hawea sudah menubruknya, menekan pundaknya dengan jari tangan mengancam ubun-ubun kepalanya dan wanita itu tersenyum menghardik. Engkau sudah kalah. Melihat sikap dan senyum itu, Tian Bu tersenyum pula. Ya, aku sudah kalah. Aku sudah takluk dan akan mentaati permintaanmu. Bagus. Nah, kau peluklah aku, kau cintailah aku. Tian Bu terbelalak girang, langsung merangkul dan menarik wanita itu ke atas tubuhnya. Hahaha, itulah yang akan ku minta kalau aku menang. Kau kira aku tidak tahu Xiang Hawea juga berkata dan balas merangkul. Mereka berciuman dan bergumung di atas rumput tebal di tempat yang sunyi itu. Memang dua orang ini seperti lalat dengan sampah, cocok satu sama lain sehingga setelah saling bertemu, mereka seperti merasa memperoleh tandingan yang menyenangkan dan cocok sekali. Sampai matahari naik tinggi mereka masih lupa diri dan tenggelam dalam lautan kenikmatan mengumbar nafsu mereka sepuasnya. Sesudah puas bermesraan dengan kekasih barunya itu, Xiang Hawea mengajak Tian Bu duduk berpeduh di bawah pohon. Sambil memegang tangan pemuda itu dan menatapnya dengan sinar mati mesra, dia berkata, Sim Tian Bu, engkau adalah murid mendiang Xiang Kuan Lojin, bukan? Bagi Tian Bu, ucapan ini tidak mengejutkan. Nama gurunya memang sangat terkenal di dunia dan sejak tadi dia pun dapat menduga bahwa wanita yang sangat menyenangkan hatinya ini tentu dari golongan sesat. Yang membuat dia merasa tak enak adalah karena dia sendiri belum mengenal siapa adanya wanita ini, walaupun telah menjadi kekasihnya. Sejak tadi dia terus menduga-duga siapa gerangan wanita muda yang selain cantik, juga memiliki ilmu silat yang amat tinggi ini. Benar, sayang. Dan engkau sendiri? Ilmu silatmu begitu hebat. Nanti dulu. Aku mendengar bahwa gurumu itu tewas di tangan Raja Iblis Pangeran Toan Jitong dan istrinya. Benarkah? Tian Bu mengangguk, tidak mengerti apa maksud wanita ini bertanya tentang hal itu. Apakah engkau tidak menaruh dendam atas kematian gurumu itu sepasang metu yang jeli namun genit itu memandang penuh selidik? Tian Bu cukup cerdik untuk bersikap hati-hati. Kini dia mulai dapat menduga bahwa tentu wanita ini mempunyai hubungan dekat dengan Raja Iblis, maka dia pun menggelengkan kepala. Mendiang suhu tewas karena dia menentang Toan Ong, ya, dan itu merupakan kesalahannya sendiri. Dia tidak tahu diri dan tidak mau menerima kehadiran orang yang jauh lebih kuat. Aku sendiri bahkan ingin membantu Toan Ong, ya, akan tetapi aku takut untuk menghadap karena tentu aku akan dicurigai sebagai murid mendiang suhu yang tewas di tangan beliau. Giranglah hati siang Hwa mendengar ini. Ia lalu merangkul dan mencium orang muda itu. Kekasihku, jangan khawatir. Ada aku di sini yang akan menanggungmu bahwa engkau pasti akan diterima dengan hati Girang oleh Toan Ong, ya. Engkau. Mengapa bisa begitu? Karena aku adalah satu di antara muridnya yang paling dipercaya dan dikasihi. Aha hatianmu benar-benar terkejut akan tetapi juga Girang bahwa dia telah berhasil memikat hati murid terkasih Raja Iblis. Pantas saja ilmu silatmu begitu hebat. Aku akan senang sekali kalau dapat membantu gurumu, yang berarti akan membantumu dan akan selalu berada di sampingmu. Jangan khawatir, mari kita pergi dan mulai saat ini, engkau tidak akan terpisah dariku. Demikian ya, sejak saat itu juga Sim Tian Bu menjadi pembantu siang Hwa yang paling boleh diandalkan, di samping juga menjadi kekasihnya yang melayaninya setiap saat dia menghendaki. Bahkan ketika dihadapkan kepada Raja dan Ratu Iblis, Suhu dan Subonya itu pun menerima Tian Bu dengan Girang. Dan pada waktu penyerbuan terhadap para pendekar di dalam benteng jeng Hwa Apang itu Tian Bu juga berada di samping siang Hwa, membantu dan ikut menyerbu. Kita kembali ke dalam bekas benteng jeng Hwa Apang. Penyerbuan yang terjadi secara mendadak itu tentu saja amat mengejutkan dan membuat panik para pendekar. Namun mereka adalah pendekar-pendekar gagah perkasa yang tidak mau menyerah begitu saja. Begitu pasukan itu menyerbu masuk, mereka melakukan perlawanan dengan gigih. Dan karena rata-rata para pendekar memiliki ilmu silat tinggi, sebentar saja tempat itu penuh dengan tubuh anak buah pasukan yang berserakan dan tumpang tinggi. Akan tetapi jumlah pasukan itu jauh lebih besar, apalagi di antara mereka terdapat pula orang-orang pandai Capsakui, juga siang Hwa dan Tian Bu. Oleh karena itu, para pendekar terdesak dan banyak pula di antara mereka yang roboh setelah terlebih dahulu merobohkan beberapa orang prajurit. Para pendekar segera terhimpit dan cerai berai, dan terpaksa mencari jalan keluar berdarah untuk menyelamatkan diri. Akhirnya hanya tokoh-tokoh besar yang mempunyai kepandayan tinggi saja di antara para pendekar yang mampu meloloskan diri. Sedikitnya 50 orang pendekar yang tewas dalam pertempuran itu dan selebihnya berhasil lolos. Akan tetapi, mayat-mayat anak buah pasukan pemberontak yang berserakan tewas di sana tidak kurang dari 200 orang jumlahnya. Meskipun demikian, siang Hwa merasa girang sekali dan membawa pulang pasukan ke San Ha'ai Kuan dengan gembira dan merasa telah memperoleh hasil baik dalam membahasni sebagian dari para pendekar yang menjadi musuh besar gulunya dan golongannya. Dan di San Ha'ai Kuan mereka disambut dengan girang dan pujian. Dalam kesempatan ini siang Hwa menonjolkan jasa Tian Bu sehingga Raja Iblis makin percaya pada pemuda ini. Bahkan Panglima Pemberontak Ji Sang Ki juga mempercayakan seribu orang rajurit untuk dipimpin oleh Sim Tian Bu untuk menyerbu dan menduduki dusun-dusun di sekitar kota San Ha'ai Kuan untuk memperluas dan memperkuat kedudukan mereka di samping merampok bahan-bahan makanan dan ternak untuk ransum. Kini San Ha'ai Kuan telah menjadi kota benteng pemberontak. Pintu gerbangnya dijaga oleh pengawal-pengawal pasukan pemberontak dan setiap orang yang memasuki kota itu tentu akan digeledah dan diperiksa. Penjagaan sangat ketat. Selain benteng San Ha'ai Kuan, juga dusun-dusun di sekitar daerah itu telah diduduki pasukan pemberontak. Pada suatu pagi, San Ha'ai Kuan didatangi tiga orang tamu yang disambut dengan sangat hormat. Bahkan begitu tiba tiga orang itu diterima di dalam markas. Panglima Ji Sang Ki lalu mengadakan perjamuan kehormatan dan dalam kesempatan ini Raja dan Ratu Iblis sendiri ikut hadir. Siapakah tamu-tamu yang amat dihormati itu? Mereka bertiga kini sudah berada di dalam sebuah ruangan yang luas, menghadapi meja besar panjang, berhadapan dengan Ji Sang Ki sendiri yang berpakaian Panglima Gemerlapan. Pangeran Toan Ji Tong berpakaian agak pantas, berwarna kuning gading, tapi rambutnya yang putih itu tetap saja riap-riapan, mukanya yang kehijauan nampak serius dan hanya jenggot kumis yang pendek terpelihara rapi itu yang membuat dia nampak agak pantas. Istrinya juga hadir, pakaiannya juga warna putih dan kuning, kainnya baru dan bersih, akan tetapi rambutnya juga masih riap-riapan. Suami istri ini duduk dengan sikapnya yang angkuh di sebelah kanan Panglima Ji yang amat menghormati mereka. Di sebelah kiri Panglima itu duduk pula lima orang Panglima pembantu dan dideretan lain duduklah orang-orang aneh yang sikapnya menyeramkan. Mereka adalah orang-orang Capsa Kui yang kini sudah berkumpul semua dan menjadi pembantu-pembantu Raja Iblis. Nampak Kowe Pian Hekmo, kakek berusia 65 tahun yang tinggi besar dan bermuka hitam, bermata bulat dan hidungnya besar, mulutnya lebar tertutup kumis dan jenggot yang berwok. Di punggungnya nampak sebatang cambuk baja yang panjang dan ujungnya dipasangi paku. Di sebelah kakek ini duduk Hwa Hwa Kuibo, nenek berusia 54 tahun yang mukanya memakai kedok hitam hingga yang nampak hanya mata. Hidung dan bibir saja. Mulutnya besar dan buruk, tubuhnya ramping dan di punggungnya tergantung sebatang pedang. Kowe Pian Hekmo dan Hwa Hwa Kuibo ini adalah tokoh-tokoh muara wanho dan merupakan tokoh Capsa Kui yang terkenal. Kemudian nampak pula T.K.W.I., setan malaikat bumi, kakek raksasa yang umurnya telah 60 tahun lebih. Kakek ini amat menyeramkan, tingginya satu setengah kali orang biasa dan perawakannya serba besar. Pakainya hijau agak utuh, tidak compang-camping seperti biasanya, kaki tangannya memakai gelang emas yang besar dan berat. Kakek peranakan Nepal bekas pendeta lama ini duduk melenggut, sikapnya tidak peduli. Masih nampak lagi empat orang pria berusia antara lima puluhan tahun yang pakaiannya seragam seperti orang-orang dari satu pasukan. Semuanya berjumlah tujuh orang dan memang, Capsa Kui, 13 petan, kini tinggal tujuh orang lagi, karena yang enam orang telah tewas. Tiga orang tamu itu terdiri dari seorang kakek yang sudah hamat tua, usianya tentu sudah 80 tahun lebih, akan tetapi dia masih kelihatan segar dan penuh semangat. Tubuhnya pendek tegap dan kepalanya botak hampir gundul sama sekali, sikapnya dan bicaranya gagah sekali. Sebatang pedang panjang modal samurai Jepang tergantung di punggungnya. Kakek ini bukan orang sembarangan. Dulu namanya pernah terkenal di dunia perselatan karena dia pernah menjadi seorang datuk sesat yang sangat ditakuti di bagian timur dan berjuluk Tung Hai Sian, Dewa Laut Timur. Dia seorang berbangsa Jepang yang semenjak muda sudah tinggal di pantai timur. Nama aslinya Minamoto sudah berubah menjadi Bin Mo Chu. Orang kedua adalah Chia Kong Liang, ketua Chin Ling Pai yang menjadi mantu Bin Mo Chu. Ketua Chin Ling Pai ini telah berusia 54 tahun, namun masih nampak tampan dan gagah. Sebagai seorang ketua perkumpulan Chin Ling Pai yang terkenal, dia nampak berwibawa dan angkuh, seperti tidak memandang matu terhadap orang-orang aneh yang berada di depannya walaupun dia tahu bahwa Raja Iblis dan teman-temannya itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Istrinya yang bernama Bin Biao, ranakan Jepang Korea itu, duduk di sisinya. Wanita yang usianya hampir 50 tahun ini berpakaian sederhana, namun nampak gagah dengan pedang yang tergantung di punggungnya. Seperti sudah kita ketahui, atas pujukan ayah mertuanya serta istrinya, akhirnya ketua Chin Ling Pai ini menyetujui untuk membantu para pemberontak yang ingin menggulingkan Kaisar Cheng Pek yang dianggapnya tidak cakap itu. Sebagai seorang pendekar, Tia Kong Liang membenci pemerintahan yang penuh dengan koruptor, penuh dengan pembesar-pembesar penindas rakyat dan semua ini adalah kesalahan Kaisarnya. Oleh karena itu, dia mau membantu mereka yang berusaha menggulingkan Kaisar, supaya kerajaan ditimpin oleh Kaisar lain yang lebih baik. Tentu saja tidak demikian pendapat tayah mertuanya. Ketua Chin Ling Pai ini keras hati dan tindakannya hanya didasari pendapatnya sendiri yang memang tak menyeleweng daripada jalan yang benar. Tia Kong Liang tidak mempunyai pamrih pribadi ketika dia mengunjungi San Hai Kuan. Satu-satunya tujuan yang ada dalam batinnya hanyalah menggulingkan Kaisar yang dianggapnya tidak bercus agar diganti oleh Kaisar lain sehingga kehidupan rakyat akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, Bin Motzu dan anak perempuannya memiliki ambisi besar, yaitu agar Ketua Chin Ling Pai itu memperoleh kedudukan tinggi apabila gerakan itu berhasil. Kedatangan tiga orang tamu ini tentu saja menggirangkan hati Panglima Ji dan juga Raja Iblis. Bantuan tiga orang ini amat penting, karena di belakang Ketua Chin Ling Pai ini masih terdapat anggota-anggota Chin Ling Pai dan sekali Chin Ling Pai bergerak, besar harapannya akan diikuti pula oleh perkumpulan pendekar yang lain. Dan yang hadir di dalam ruangan itu, selain tujuh orang Capsa Kui sebagai pembantu-pembantu Raja Iblis, masih terdapat pula beberapa orang tokoh-tokoh sesat dan terakhir di deretan belakang, sebagai kaum muda, Nampak Sim Tian Bu dan Gui Siang Hwa. Setelah berkenalan secara singkat, Chia Kong Liang menyatakan maksud kedatangannya, yaitu hendak membantu gerakan para pemberontak untuk menentang dan menggulingkan kekuasaan Kaisar yang dianggap tidak mampu menjadi pemimpin rakyat itu. Ji Sang Ki mendengarkan dengan wajah berseri gembira dan setelah tamunya selesai berbicara, dia pun mengangguk-angguk. Alangkah bahagianya hati kami menerima kunjungan Chia Pangcu, ketua Chia, apalagi mendengar pernyataan Pangcu. Memang benar, Kaisar yang sekarang sedang berkuasa adalah Kaisar Lalim yang dikelilingi oleh menteri-menteri korup dan jahat. Kalau kekuasaan mereka yang sekarang duduk di tampuk pemerintahan tidak digulingkan, maka kehidupan rakyat akan menjadi makin sengsara. Sebaiknya kini kami mohon pendapat Toan Ong Ya untuk menyambut tuluran bantuan Chia Pangcu itu, Panglima itu berkata sambil menoleh dengan sikap hormat kepada Raja Iblis yang duduk di sebelah kanannya. Pangeran Toan Jitong mengangguk, kemudian menoleh ke sebelah kanannya memberi isyarat kepada istrinya. Seperti biasa, Raja Iblis ini tidak pernah atau jarang sekali bicara sendiri dan istrinya menjadi wakil pembicara. Ratu Iblis mengangguk dan memandang kepada semua yang hadir, lalu menghentikan pandang matanya kepada tiga orang tamu itu. Perlu Cui ketahui bahwa selama puluhan tahun Toan Ong Ya bertapa dan tidak pernah mencampuri urusan duniawi. Akan tetapi setelah beliau mendengar akan kelaliman kaisar yang masih terhitung cucu beliau sendiri, beliau merasa amat penasaran dan bertanggung jawab untuk turun tangan. Sungguh kebetulan sekali bahwa beliau dapat bekerjasama dengan Ji Chiang Kun sehingga dengan bantuan orang-orang gagah, dapat diharapkan kita bersama akan bisa menyerbu ke selatan dan menggulingkan pemerintahan yang lalim dan lemah itu. Bantuan Cia Pangcu untuk bekerjasama dengan kami benar-benar merupakan hal yang sangat baik dan mudah-mudahan akan ditiru oleh semua orang gagah di dunia. Dengan persatuan di antara kita sambil melupakan urusan pribadi, maka perjuangan ini akan dapat berhasil lebih cepat lagi. Kemudian, mengenai rencana siasat pergerakan kita, harap Ji Chiang Kun yang menjelaskan sesuai dengan rencana yang telah diambil bersama, Ratu Iblis lalu mengangguk dengan anggun dan berwibawa. Tia Kong Liang yang semula merasa ragu-ragu melihat keadaan dan sikap pangeran itu dan anak buahnya yang kelihatan kasar-kasar, jelas menunjukkan bahwa mereka adalah golongan hitam, setelah mendengar ucapan Ratu Iblis merasa tertarik. Dari kata-katanya jelas dapat diketahui bahwa nenek itu adalah seorang terpelajar dan berpengetahuan luas dan sikap Toan Jitong juga begitu penuh wibawa, seperti seorang raja besar layaknya. Panglima Ji segera menjelaskan, kita sudah beruntung bisa menduduki San Ha'ai Koan ini yang dapat kita pergunakan sebagai benteng pusat, juga kita sudah berhasil menduduki dusun-dusun di sekitar daerah San Ha'ai Koan. Kini kedudukan kita sudah cukup kuat untuk melanjutkan penyerbuan ke selatan. Akan tetapi sungguh mengemaskan, di utara timbul pergerakan dari para suku bangsa nomad yang agaknya hendak menegakkan kembali kekuasaan bangsa Mongol yang sudah wancur. Oleh karena itu, kita diancam bahaya dari utara. Dan untuk memperkokoh kedudukan, kita harus segera merampas kota benteng cengtek. Dengan demikian kita memiliki dua benteng, San Ha'ai Koan dapat kita gunakan untuk menahan serbuan para suku bangsa dari utara, sedangkan benteng cengtek dapat kita pergunakan sebagai benteng pertahanan untuk bergerak ke selatan. Mereka lalu mengadakan perundingan, mencari siasat bagaimana akan dapat merampas benteng cengtek yang dijaga ketat oleh pasukan pemerintah itu. Dalam perundingan itu, ketua Chin Ling Pai bersama istri dan ayah mertuanya juga diikut sertakan, yang menjadi tanda bukti bahwa mereka bertiga itu telah diterima sebagai sekutu. Untuk gerakan ini, Toan Ong Ya sudah lama membuat kegambaran rencana penyerbuan dan siasat memancing mereka keluar dari sarang, kata Ratu Iblis yang menyampaikan segulung kertas. Ji Chiang Kun menerima gulungan kertas itu kemudian membukanya dan menggantung kertas yang sudah dibuka itu agar semua yang hadir dapat melihat dengan jelas. Melihat gambar siasat penyerbuan itu, Chia Kong Liang merasa sangat kagum. Di sana digambarkan siasat yang diatur oleh pangeran Toan Jitong. Dengan gambar dan tulisan dijelaskan siasat itu. Pertama-tama pasukan yang tidak besar jumlahnya harus dapat diselundupkan ke kota Cheng Tek untuk mengatur siasat dan bergerilia membantu pasukan mereka kalau saatnya penyerbuan tiba. Kemudian pasukan besar dari San Ha'ai Kuan akan meninggalkan benteng San Ha'ai Kuan dengan berpencaran dan membuat gerakan seolah-olah hendak meluaskan wilayah dan menyerangi dusun-dusun di empat penjuru. Yang ditinggalkan di dalam benteng hanya seperempat saja dari jumlah pasukan mereka, karena benteng San Ha'ai Kuan sudah dibuat sedemikian kokohnya sehingga musuh yang jumlahnya jauh lebih besar sekalipun tidak akan mudah dapat menjatuhkan benteng itu. Sementara itu, tiga perempat dari pasukan itu yang tadinya meninggalkan benteng dan dipencar, diam-diam bersatu kembali dan menanti kesempatan baik. Bila mana diketahui oleh para pemimpin pasukan pemerintah di Cengtek bahwa benteng San Ha'ai Kuan ditinggalkan oleh sebagian besar pasukan pemberontak, tentunya Cengtek akan mengirim pasukan untuk menggempur lantas merampas kembali benteng itu. Nah, di dalam kesempatan inilah pasukan yang tiga perempat jumlahnya dan telah bersatu itu segera mengadakan penyerbuan kilat ke Cengtek, dibantu oleh metu-metu yang sudah menyelundup ke dalam kota Cengtek. Sungguh rencana siasat yang bagus sekali Ji Chiang Kun berkata gembira, dan untuk tugas penyelundupan ke Cengtek, kami mohon bantuan Chia Pangcu dan para pendekar Chin Ling Pai. Dapatkah Pangcu membantu? Tentu saja Chia Pangcu dapat membantu Bin Motu yang cepat mendahului mantunya. Memang para anggota Chin Ling Pai sudah siap di luar. Memang ketua Chin Ling Pai itu sudah menyiapkan 50 orang anggota Chin Ling Pai untuk membantu gerakan pemberontakan itu dan mereka sudah siap menanti di luar kota Benteng San Haikuan. Segera mereka dihubungi dan pada malam hari itu juga pasukan istimewa Chin Ling Pai ini dijamu dengan penuh penghormatan. Dan beberapa hari kemudian, siasat itu dijalankan dengan baiknya. Pasukan di Cengtek yang dipimpin oleh BHA Chiang Kun terpancing, ketika para penyelidik melaporkan adanya gerakan besar-besaran dari pasukan pemberontak yang meninggalkan Benteng sehingga Benteng di San Haikuan hampir kosong. Panglima BHA yang sampai kini masih menanti keputusan dari kota Raja atas laporannya bahwa Ji Chiang Kun dari San Haikuan memberontak dan menguasai San Haikuan, melihat kesempatan baik untuk merebut kembali kota Benteng itu. Maka dia cepat mengerahkan pasukannya untuk menyerang San Haikuan. Akan tetapi Benteng ini ternyata amat kuat walaupun hanya dijaga oleh pasukan pemberontak yang tidak begitu banyak jumlahnya. Pada saat pasukan pemerintah sibuk berusaha merampas kembali San Haikuan, diterima berita bahwa Benteng Cengtek diserbu oleh pasukan pemberontak yang kuat sekali. Dan dalam waktu semalam saja Benteng itu jebolan tas diduduki oleh pasukan pemberontak. Tentu saja pasukan pemerintah menjadi kacau, terlebih lagi ketika sebagian dari pasukan yang merampas Cengtek itu lalu digunakan oleh Ji Chiang Kun untuk menyerang pasukan pemerintah dari belakang. Maka terpaksa BHA Chiang Kun menarik mudur pasukannya dan melarikan diri ke selatan sampai di tembok besar dan cepat mengirim berita ke kota raja untuk minta bantuan. Chin Ling Pai mempunyai jasa besar dalam penyerbuan kota Cengtek karena perkumpulan orang gagah yang dipimpin sendiri oleh Chiakong Liang, istri serta mertuanya inilah yang menyelundup ke dalam kota Cengtek. Saat terjadi penyerbuan, mereka telah membantu dari dalam, membakari tempat-tempat penting, menyerang pembesar-pembesar sehingga kekacauan ini menyebabkan pertahanan kota Cengtek menjadi amat lemah dan mudah ditundukan dan dirampas. Untuk menyenangkan hati para pendekar Chin Ling Pai, atas petunjuk Raja Iblis, Ji Chiang Kun lalu mengangkat Cia Kong Liang sebagai pimpinan pasukan keamanan di kota itu, ada pun para anggota Chin Ling Pai diangkat menjadi perwira-perwira pasukan keamanan kota Cengtek. Mereka itu, mulai dari para murid sampai ketuanya, bertugas dengan penuh disiplin dan semangat tinggi, merasa bahwa mereka telah menjadi pejuang-pejuang yang menegakkan keadilan dan menentang pemerintah lalim demi kebaikan rakyat dan negara. Hanya Bin Motu dan puterinya yang diam-diam merasa gembira dengan pengangkatan itu. Hal ini merupakan permulaan yang baik bagi Cia Kong Liang untuk menuju ke tangga kedudukan yang kelak tentu akan jauh lebih tinggi kalau pemerintahkan itu berhasil. Bin Motu yang sebelumnya secara diam-diam sudah mengadakan kontak dengan Raja Iblis dapat menyimpan rahasianya dan ketika berjumpa di San Hai Koan, dia berpura-pura tak mengenal pangeran itu. Semenjak puterinya menikah dengan Cia Kong Liang, kakek ini memang tak lagi terjun ke dalam dunia kejahatan, namun bagaimanapun juga dia tidak mampu melawan dorongan ambisinya yang ingin melihat anak mantunya menjadi seorang yang berkedudukan tinggi sehingga dia sendiri otomatis akan terangkat martabatnya.